Taukah kamu tentang Prasasti Pucangan? Prasasti Pucangan adalah salah satu artefak sejarah yang sangat penting bagi Indonesia dan sampai saat ini masih berada di negara India. Dibuat pada abad ke-11, Prasasti ini memiliki nilai sejarah yang luar biasa karena memuat informasi penting mengenai pemerintahan Raja Air Langga, salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Jawa. Prasasti ini berisi tentang sistem politik dan keagamaan yang ada pada masa itu menceritakan kisah Raja-Raja Medang, menceritakan perjalanan hidup Air Langga dari masa muda hingga ia berhasil menyatukan kembali Jawa setelah kehancuran Kerajaan Medang dan juga menceritakan Air Langga berhasil melarikan diri dari kehancuran dan kemudian mendirikan Kerajaan Kahuripan. Mengapa Prasasti ini berada di negara India? Sejarah Prasasti Pucangan yang terpisah dari Indonesia dimulai pada awal abad ke-19 ketika Stamford Raffles, letnan gubernur Inggris di Jawa, menemukannya dan mengirimkannya ke Lord Minto, gubernur jenderal Inggris di India. Sejak saat itu, Prasasti ini tersimpan di Indian Museum, Kolkata, India. Meskipun telah menjadi bagian dari koleksi penting di museum tersebut, Prasasti ini tetap menjadi simbol warisan sejarah Indonesia yang terpisah jauh dari tanah airnya. Saat ini Kementerian Kebudayaan sedang mengupayakan agar Prasasti ini dapat kembali di tanah air. Bagaimana menurut kalian?